Korban Dwi Sayuti, warga desa Tiron, Madiun, meninggal dunia di lokas kejadian, tepatnya di Simpang 5, Rejoagung, kota Madiun. Perempuan 38 tahun yang mengendarai sepeda motor, nomor polisi AE5449NM bersama temannya yang belum diketahui identitasnya, tertabrak bus Mira, nomor polisi S7208US yang dikemudikan oleh Muhammad Muqson, warga kediri. Korban serta rekannya yang mengalami luka-luka dievakuasi di rumah sakit terdekat. Menurut informasi, kecelakaan terjadi saat bus Mira diduga menerobos trafik light dari jalan Ring Road menuju ke terminal Purubaya, Madiun. Namun naas dari arah jalan Yosudarso menuju Lameskau, Vaten, Madiun, melaju korban bersama rekannya. Akibatnya, tabrakan pun tak terhindarkan. Haris Setiono, warga sekitar mengatakan dirinya tidak mengetahui secara pasti kejadian dikarenakan saat itu ia berada di dalam rumah. Ia hanya mendengar suara benturan dan setelah ia melihat keluar rumah, ternyata terjadi kecelakaan dengan posisi. Korban sudah tergeletak di jalan. Tidak tahu ada suara, terus saya keluar, terus setelah jalan ada korban itu. Tadi korbannya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Dia boncengan apa sendirian? Boncengan. Kondisinya seperti apa, Pak? Tadi korbannya? Ya, luka parah kepalanya. Kepalnya. Meninggal ya, Pak? Meninggal di tempat. Tadi sama apa, Pak? Ya. Ditabrak apa? Ditabrak tadi. Kalau itu nggak tahu. Katanya sekuransi sama abisnya. Kondisinya gimana? Pas ramai atau gimana? Ya, pas ramai. Ramai banyak. Terus suara terus keluar, keluar terus ada bis, lewat baru kelihatan. Korbannya ke tengah jalan. Sudah banyak. Kedaraannya jenis apa, Pak? Montek Ario. Kedua kendaraan yang terlibat laki-lantas diamankan oleh Satlantas Polres Madin Kota. Guna mengetahui kronologi laki-lantas, petugas juga memeriksa saksi-saksi termasuk sopir bus. Kasus ini dalam penanganan Satlantas Polres Madin Kota. Chris Wanto, JTV Madin.